Berat buat ditinggali Iya Baru mau panggil saya Sayang dong ya Masa Makan, nyanyi Tapi orangnya mabuk semua Sampai ada yang menghancurin kipas Bundaku selusia buat kamu Iya Hahaha Selamat datang di Disco Disco di maunya Di talk show episode hari ini Kita tidak usah berlama-lama Langsung aja siapa yang akan membacakan Berita viral, ayo kesini Gokok dulu Gokok dulu Gokok dulu Gokok dulu Gokok dulu Bro Seperti biasa bro Hari ini kita harus perkenalan dulu Dengan ritual kita disini Temanya hari ini apa? Nama band Oke, Kak dulu ya Oke Perkenalkan Kak adalah kakek Serius Iya Ayo silahkan pak Saya Keburan band Iya Selamat datang di Disco Diskusi Kak Ongot Bagiannya deh adik kita gak isi perkenalan bro Bodoh amat sama dia Hahaha Eh tapi tak tahu kak Mumpung ini nih ada yang nanya Apa-apa Katanya Ada yang mau nyumbang Apa namanya tuh Gempa kemarin Iya Tapi ditolak Wow Menurut kak gimana tuh Bisa gak gak nanya begitu Hahaha Mbak Hayaw tapi Tapi Kalau sama dia Senyar jurang Hahaha Ya tapi menurut kak begini Kan ada yang menyumbang Tanda hitungan Diisi label kayak kenyanya Ya kan Diisi label kayak kenyanya Kak gak bilang dimana Biat gak konslet Cumpanya dimana Kak gak bilang Yakinannya apa juga Yang menurut kak Kalau misalnya kita menyumbang sesuatu itu Tujuannya kan jelas Memberi bantuan Ah Bukan казak orang memang pindah keyakinan iya iya kan gini bro misalnya kan kita adalah fans berat dari naruto si buden pas masuk tena keluar-keluar masa kita berubah jadi fans Doraemon ya kan nggak mungkin kan benar-benar intinya adalah apapun bentuk sebuah sumbangan harus kita hargai kalau nggak kita berarti konser oke depan tangan dong hari ini gak akan mendatangkan seseorang yang menggoyang kita semua penasaran kan makanya tetap di diskusikanya jangan lupa subscribe kalau nggak subscribe berarti konflik selamat datang di disko karena tadi diulang nggak lupa mau ngomong apa-apa sekarang nggak akan mengundang seseorang yang akan menggoyang kita semua dengan lagunya cara ini langsung aja jegek bulan musik aku grogi dong bersama gadis cantik yang lancang hari ini menampaknya oke tugek terima kasih tugek sudah mau datang ke kubunya kak ini tapi disini ada ritual tugek harus berkenalan dengan tema tema apa hari ini bro namanya nama ben nama ben nama ben nah sekarang tugek harus berkenalan dengan nama ben silahkan okay break partan nama tadi nama saya kelebih bulannya yo kayak nama ben 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 jalan li berdiskusi kaunyong silahkan dulu ke tuge disana oke ini adalah tuge jege bulan woi yang lagunya terkenal dengan cara bebek putangan ini sekarang kita kenalan dulu katanya kalo gak kenal maka kata kata kasih lah keusaha gitu loh kak obi yang eksotis begini woi woi nah sekarang dari nama dulu dulu sebenernya nama lengkapnya duge siapa? nama lengkap hari bulan tribuana prames hari wih suaranya eh bener bener Apa namanya? Ari siapa? Ari Bulan Tribuwana Prameswari Ari Bulan Tribuwana Prameswari Panggilannya kalau dirumah siapa? Adik, adik bulan Adik, adik bulan Oh, baru mau panggil saya Bukan bebek Enggak bebek Nah, sekarang kalau nama kecil itu berarti adik Kalo sama pacar, mandilnya adik juga Bukan Sayang dong ya Makanya pacar Masa? Yes Doain bro Ya, sekarang Kenapa bisa nama panggungnya jegen bulan Kan gak ada jegennya di nama aslinya Nah, itu karena sebutan orang atau gimana Enggak, jadi kalau di Bali itu kan Biasanya nih bapak-bapak pasti bilang anaknya Yang jegek sekali di bulan Oh, betul Kamu keliatan tegak Siapa yang gak mencari ini? Ah, senang aku ini senang Sebenarnya sekarang kamu nanya Untuk karir Pasti Tuget tidak pernah menyangka akan sebesar ini Iya Sebenarnya selain single cara bebek itu Ada single lain gak Tuget? Ada banyak Apa aja tuh single-single? Tepat janji Mewali beli Uyak janda Lorahati Gantos giliran Tuak Jako Daniel Apa itu? Tuak? Tuak Jako Daniel Tuak Jako Daniel Kak paling suka yang Uyak janda juga Aduh, jangan dong ngomong gitu Baru mau usaha ini Lupa, lupa, lupa Sorry tu Ini sekarang Awal mula terjun ke dunia musik itu SMP Kenapa tertarik dengan dunia musik? Karena emang dari segi keluarga Emang musisi juga Oh keluarga musisi juga Nah, musik pertama yang Tuget suka dari SMP itu memang kuplo SMA baru suka kuplo Kalau awalnya biasa lagu-lagu pop Lagu pop biasa Habis itu baru mulai terjun ke kuplo Oh luar biasa Tepuk dengan dong Terus dari proses yang terjadi sekarang sampai viral itu sebenernya cuma iseng upload aja Itu memang disiapkan nanti biar viral ini gitu Atau gak pernah menyangka ini bakal viral? Iseng upload yang penting buat karya aja sih gitu Coba-coba Berarti bener-bener tidak ada misalnya ada promosinya ada disiapin akan launchingnya dan lain sebagainya Gak ada ya, kita nge-upload biasa aja Nge-upload biasa aja Bisa se-piral ini Ya luar biasa Aduh Aduh Pengen nemah aja langsung Nah sekarang kak mau nanya Orang kan taunya setelah viral Tapi kan orang belum tentu tau tentang perjuangan Ada perjuangan terberat gak yang pernah kaya rasakan gitu loh Ada dari awal mau ngeluarin single kan Jika bulan bukan penyanyi koplo nih Penyanyi biasa aja di kafe kayak gitu Oh dulu nyanyi di kafe? Iya angkringan kayak gitu Sampai akhirnya ngeluarin single perjuangan terberatnya adalah mendobrak stigma koplo dari masyarakat Stigma koplo maksudnya gimana tuh? Kalo masyarakat membayangkan kalo koplo itu kan barak ya Oh seksi seksi lah ya kan Malah gak suka lagi bro Aduh Cuman jika bulan berusaha tampil yang sopan Yang sopan Tetep cantik Tetep goyang sih Cuman goyangannya gak kayak heboh sampe Ya sampe tanahnya bolong Gak sampe ya berarti ya Oh iya iya Berarti diutamakan kekaryanya Iya suara gitu Tidak menjual KFC McD lah Oh iya iya Masa gak kekaryanya Di KFC ada apa? Dada dan Pak Hadam Iya Kak suka paham Hahaha Nah sekarang itu perjuangan terberat dalam Pernah paling sedih gak kalo Waktu perjuangan di awal mungkin Gak ada yang apa nih Apa sih ini suaranya kayak gini Kalo Kak kan gak lucu Kalo juga gimana? Lebih ke jegek bulannya sendiri Yang belum pede tampil di atas kamu Gitu kan jegek bulannya kan Sebenernya introvert ya Bisa dibilang tidak suka keluar rumah Nah jarang lah Oh yaudah kalo nanti kita ketemu di rumah Kau usah di luar ketemu Ya sampe Oh berarti gak suka keluar Jarang keluar rumah Tapi sekarang harus tampil di depan orang Banyak kan pasti guluk ya Oh grogi ya Jadi nyanyi Awal-awal nyanyi pulang-pulang nangis Sudah nyanyi Ulang nangis Awal nyanyi sebelum ini Sebelum single ini Awal-awal mengeluarkan single Awal-awal karir Awal-awal karir itu Kenapa bisa sampe nangis Karena waktu itu gak ada yang ikut nyanyi Atau gimana Apa yang membuat Itu kayak sedih gitu Bilang sama Kak Marah Marah Usah habruk Jadi kayak Jegek bulan tau kemampuannya Jegek bulan tuh bisa lebih dari itu Tapi kenapa pas tampil kok kurang Kayak gitu Lebih ke introspeksi diri aja Oh itu yang bikin sedih Padahal sebenernya orang-orang biasa ada Oh iya iya Nanti kalo pas sedih butuh punak Heee Heee Nah sekarang Kenangan tidak terlupakan Dari masa-masa karir Kalo udah sukses kan Pastilah Kenangannya adalah Tiba-tiba ada kening banyak Nah sekarang kalo Masa-masa beratnya itu Kenangan tidak pernah terlupakan Apa itu? Kenangan tidak pernah terlupakan Nyanyi Tapi orangnya mabuk semua Sampai ada yang Ngancurin kipas Kan Jegek bulan udah mau genjekannya Nah ada kipas tuh taruh disana Baru mau ngambil Udah berantakan semua kipasnya Karena dia mabuk Udah ambil Oh karena DKP? Engga Di panggung Di mertes hari waktu itu Jegek bulan panggung kan Malem-malem Kenangan tidak terlupakannya Orang-orang pada mabuk Habis itu Mereka rusuh Karena kan kumpul ya Ya iya iya Rusuh cowok-cowok semua Jegek bulan nya di belakang Karena takut Ya iya iya Diambillah botong minumnya Jegek bulan diambil Kipasnya diambil Kipasnya diambil Baru dateng Udah berantakan semua Karena mereka mabuk juga Wah luar biasa Pengalamannya ternyata ya Tapi dari situ kan Ada perasaan Wah besok gak mau Manggung lagi Gitu Enggak ada sih Malah seru aja Mereka mabuk lucu Berarti itu Berarti itu Pengalamannya unik ya Berarti mereka mabuk Tapi mereka nyanyi gak Sambil mabuk Enggak sih Mereka ribut aja gitu Di bawah sendirinya Enggak tau tuh Ya elah Goplo dia pogo Coba orang rock baru Goplo dia Goplo malah Sekarang dari titik pencapaian Kalau menurut Tugek Apakah ini pencapaian yang Sudah Tugek cari Dari viralnya Lagu Cara Bebek Iya Cara entertain Iya sih ya Karena kan dari awal Kita cuma iseng-iseng nih Iseng-iseng ngeluarin single gitu Siapa tau suaranya juga Sebulan diterima sama masyarakat Buktinya diterima bro Iya sih Terima kasih Ya kan Berarti Apakah ada target-target lain lagi Setelah ini Kayak apa mau single lagi Atau gimana Single tetep-single tetep berkarya So sudah Apa namanya Viral kayak gini Pasti banyak dong Diundang sama TV gitu Sekarang pasti banyak dong Ada lah Lemai Ada ya Kalau job ngalir terus ya Eh 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 Yaudah aku berhenti kerja disini bro Aku mau jadi supirnya di atas Banyak jawabnya ini Ya Nah sekarang Yang terakhir adalah Kejadian lucunya tadi kan Yang Apa namanya Sama Pemabok yang tadi Nah sekarang Dari Yang gak pernah tuget sangka Pencapaian yang terakhir ini Yang gak pernah tuget sangka sama sekali Apa dari lagu Cara Bebek Yang paling Wah kok bisa sampai segini Ya ini viralnya ini Kenapa bisa viral Karena kan di Kekbulan cuma Ngeupload di Youtube ya Gak ada ngeupload di media sosial Mana pun Belum ada Atau mungkin di mention sama seseorang yang Tuget fans banget gitu misalnya Iya happy asmara sih Happy asmara sih Happy asmara nge-mention Oh di mention sama happy asmara Ini juga di dasyat kan di TV Di dasyat juga Weee Luar biasa Udah level nasional ini Iya Oh gitu ya Tuget ya Iya Luar biasa Leput dengan sekali lagi dong buat Tuget Oke Tuget Ya Rayuankak akan kak lanjutkan di segmen selanjutnya Iya Nanti kita akan tanya Tuget ini dan di jawab cepat Tetap di Disko Diskusi kanan Jangan lupa Instagram Kalo ga subscribe Berarti konflat Kembali lagi di Disko Diskusi kanan Masih bersama pacarnya kak Iya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke Tuget Di segmen 3 ini Kita akan bertanya Wiss bertanya Karena dia akan memberi pertanyaan Dan Tuget menjawab dengan cepat Maksimal 2 kata Iya Maksimal 2 kata ya Tuget Ya kan Misalnya kak Tanyain I love you Tuget jawabnya I love you too Hehehe Oke Langsung aja ya Pertanyaan pertama Ketemu sedang atau ketemu mantan Nah Ketemu mantan Ketemu mantan Oh Hehehe Baru aku mau berharap bro Dia pengen CLB card Hehehe Hehehe Oke Oke pertanyaan yang kedua Maksimal 2 kata Orang tidak pernah tahu Kalau saya pernah Bohe Bohe Iya Apa Bohe Orang tidak pernah tahu Kalau saya pernah Apa gitu misalnya Nabrak tembok nabrak serius nabrak tembok nabrak tembok lah lagi ngapain lagi ngapain ngapain nabok pelinggir ditabrak selingkat pas jalan gitu lagi mikirin aku yang selanjutnya saya paling takut kalau ketinggalkan aku tak akan meninggalkanmu cantik aku ya kan terus yang keempat sesuatu yang sangat ingin saya miliki rumah Astunggaru Astunggaru bisa disini caranya adalah nikah sama kita ya udah ada rumah kan nyentano kalau nyentano rumahnya gak bisa ikut gak bisa ikut rumah Ruki selanjutnya jika saya tidak jadi penyanyi maka saya akan menjadi akuntan kenapa pilih akuntan karena emang suka akuntan kuliahnya juga akuntan soal uang berarti senang ya ya kan perhitungan susah susah ini bro kalau gak cukup susah bro susah ini jika ada yang menghina apa yang saya kerjakan maka saya akan diam gak kesel gitu sekarang kan banyak haters ada haters ada hatersnya dikasih nama gak biasanya kan pantsnya dikasih nama hatersnya gak dikasih nama kasih mulut bebek dia kasih nama mulut bebek terus jika saya tidak punya uang maka saya akan kerja ya normal jawabannya ya berarti cuma kak yang kalau gak punya uang pedal motor ekstrim kak ini terus dua kata untuk haters nah dua kata cara bebek mulut-mulut doang iya kan jika pasangan saya selingkuh maka saya akan selingkuh juga iya ada kesempatan bisa ini saat saya sedih maka saya akan mengurung diri yang makan enggak 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 di kamar aja waduh jangan sedih-sedih tuh ga enggak terus hal sederhana yang membuat saya bahagia makan 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 ah gak percaya iya bener enggak enggak jujur tukai suka makan suka tapi kok slim gitu enggak enggak serius tapi kok slim karena olahraga karena olahraga emang iya mohon maaf nih berat badannya tukai berapa lima enam lima enam oh menurut kak itu berat berat buat ditinggalin iya 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 nah sekarang dua kaca untuk orang tua dua kaca maksimal love you iya jangan tau itu dipotong di tiktok love you banyak yang bales ini tidak bales dua kaca untuk orang yang support selama ini Sayang Jagelan Apa? Sayang Jagelan Sayang Jagelan Jagelan itu berarti adalah fan base? Iya Di luar Bali, di Bali juga sama? Jagelan namanya Gimana sih rasanya jadi artis itu? Kan nanya ada star syndrome gak? Kalau Jagelan Bulan berusaha dan emang gak ada star syndrome Gak ada Kan tiba-tiba dari yang dulu kemana-mana santai Sekarang tiba-tiba minta putul Seneng atau risih? Seneng Seneng ya? Digangguin sama fans gitu Gak apa-apa Kalau digangguin sama Kak Nah sekarang juga ada Dua orang yang mengaku Fans dari Jagel Bulan Kita akan menang dua orang konslet ini Siapakah mereka? Ini dia fans Jagel Bulan Tidak 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 temanya apa tadi lupa bro sama ben yuk kenalan langsung aja ini acara bebas bebas pak yuk tutuuu lolot untung gak diganti kabak hampir ke blesen yang lagi satu bapak silahkan pak perkenalkan nama saya ghost antivirus tau gak emang ada ben cari ke yuda pada hahaha tapi biar bro masker oh iya selamat datang di disco Dispersing kalian wuuu silahkan duduk bro iya kan yaa kalau dekat dekat dia biasanya langsung jadi cinta iyaa tapi makan dulu lah iyaa eh gak ditawarin minum silahkan ini ada kopi kensen boleh dicoba silahkan silahkan katanya mereka berdua ini adalah jegelan jegelan iya kan kita sikat mereka berduanya hahaha kalau memang kalian berdua jegelan kak mau nanya kira-kira hmmm jegelan lahir tanggal berapa? hahaha mampus di luar script hahaha tebak aja tebak aja nanti suka facebook dah hahaha hahaha tapi gak curah ayo coba tebak tanggalnya aja tanggalnya aja renom gak apa-apa tahunnya 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 iya boleh 2000 yeeh tahun lahir tahun lahir tahun lahir iyaa 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 kenapa gue dengar aja tahunnya tahun 19 35 hahahahahahah yaa le nggak gitu jahat apa yaa emangnya kemerdekaan hahaha 96 oh salah JLAH SALAAAH SALAH go yaa Ya berapa kira-kira sudah terawang nih aku no bukaknya kek ada kayak dukun yuk Yom Ya kalo aku liat sih ya sumuran maku langsung Iya 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 Isi opening langsung Lo ribet sekali liat berapa? Ehh... 2002 sih kayaknya 2002? Iya Oke sekarang kita tanya sama tuganya langsung Salah keduanya? Bener OHHHHH 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 Nah sekarang katanya mereka dua sebagai fans dari JG Bulan mau menanyakan sesuatu Silahkan mau nanya apa? Oh ya kak Udah Kalo penyanyi itu Oh ya Penyanyi itu Ada suara tinggi sama suara rendahnya Nah bagus Itu gitu dong Itu udah buk tangan udah buk tangan Lompang pertanyaannya bagus ini bagus Biar talk show kita bagus ini baluk bagus Ya ya bagus ya Suara apa tadi? Suara rendah sama suara tinggi Misalnya nih kak Kalo Suara rendah Dia loncat Mau gak jadi surat tinggi kak? Hahahaha 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 Jadi kalo untuk nyari suara tinggi tuh Harus latihan terus tuh kak ya? Tergantung jenis suaranya sih gitu Kalo JG Bulan kan emang suaranya ngebass Jadi mau dipaksa tinggi juga gak bisa tinggi Oh ya Tergantung Dapet suaranya apa Kalo dia suaranya ngedrum Hahahaha Kalo dia ngebass Hahahaha 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 Apa mau ditanya? Hahahaha Hahahaha Kalo punya banggung tuh kan Ada yang namanya metode lip sync ya? Hahahaha Nah kalo gak bisa lip sync ya? Boleh gak pake lipstik? Hahahaha 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 Kak ngerti sama sama lip bro Hahahaha Pake mulet juga Hahahaha Tapi kan gak sedih Samain sama lipstik bro Ya kan Eh boleh tau dong tukai Emang ada metode lip sync gitu? Ada sih Tapi tukai gak pernah makanya Gak pernah Gak pernah Kalo yang manggung suaranya Ada suaranya Tapi kecil itu apa namanya? Gak ada ya? Gak ada ya? Memang murni musik aja Dan tukai nyanyi gitu Hahahaha Paling ada suara dua suara tiga Oh suara dua suara tiga Oh suara dua suara tiga Baking vokal Baking vokalnya tetap Tapi lead suaranya suara satunya gak ada Oh berarti tetap tukai nyanyi Luar biasa original Hahahaha Hahahaha Ya kan luar biasa sekali Sekarang nih abis datang dari sini Mau ada acara dimana lagi tukai? Gak ada sih Hah? Gak ada Oh ya udah kita jalan habis ini Aduh Yaaaa Yaaaa Masa gitu gak ada Kak pengennya sih sebenernya Pengen lebih dekat sama rupa ya kan? Cuman ada ibu disana Hahahaha 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 Ya kan? Katanya ada iklan yuk Hahahaha Hahahaha Waktunya Cari uang Hahahaha Ayo kerja 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 Hahahaha Kerja 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 apa nih? Kerja 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 Hahahaha Kerja Hahahaha Kerja Hahahaha Kni keliatan gak dia nih? Hahahaha Mohon maaf ibu ya Cari duit dulu ibu Hahahaha Kensen Karena aromanya enak Kalau aromanya bau Jadinya ken Cut Yaaaaaa Kerja Hahahaha Kerja 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 Gimana? Oke Kensen Eh, sorry Kenzen Bisa membuat tegang Kalau membuat lemas jadi Ken Dor Aku negera gak? Ini Kenzen Karena merah minuman Kalau di transportasi namanya Kendaraan Oke, semua dapat gaji Nah tuh kek nih Pertanyaan terakhir tuh kek Ada tips gak buat Teman-teman di rumah itu misalnya Yang pengen jadi penyanyi Apa tips-tips dari tuh kek? Tips-tipsnya tetap latihan aja Terus jangan cepet-cepet Mau viral Nikmatin prosesnya Karena itu yang dilihat sama orang Walaupun sekarang orang gak peduli sama proses ya Pedulnya sama hasil Cuma nikmatin prosesnya Mbak Jatuh bangun, nangis, berdarah-darah Nikmatin aja Luar biasa Tepuk tangan dong Nah sekarang Kalau misalnya kan ada banyak tuh Tentang Orang yang meng-cover lagu Dan lain sebagainya Untuk hal itu Tugek ada kekhawatiran gak Tentang hal tersebut? Untuk manajemen Sudah mengumumkan Kalau misalnya mau cover Mau remix Itu harus membayar Royalty lisensi Sebagai bentuk kompensasi Pada pencipta dan penyanyi Sudah membuat lagu secara bebek Seperti itu sih Oh berarti sudah ada manajemennya sendiri Ada SOP-nya Seperti itu Nggak jadi kak nyanyi Kalau Suruh layar bro Enggak Kalau kak boleh Boleh Nyanyi Enang banyak nih bro Oke cukup sekian Ngobrolan kita bersama JG Bulan Tepuk tangan dong Ini yang terakhir Kita nyanyi bersama JG Bulan Nanti goyang kita di depan Ya kan Tepuk tangan lagi sekali Sampai jumpa di disco Diskusi Kaunya Yuk lagunya juga Bulan Nombro Kita nyanyi bersama Ayo juga silahkan juga Jangan 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 Jangan